Selanjutnya saya mohon kepada Prof. Imam Suprayoga untuk melanjutkan elaborasi tentang topik malam ini. Silakan Prof. Imam Suprayoga. Semuanya saja yang berbahagia, kita banyak bersyukur pada Allah, salawat dan salam. Kita persembahkan kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah, salallahu alaihi wassalam. Menarik sekali diskusi kita ini yang sangat berbeda. Didatangi oleh si Mr. Eli Epstein yang lalu kemudian juga menjelaskan tentang pandangan-pandangannya. Usul ini sebetulnya bicarakan tentang Muhammad Rasulullah itu dari Habib Mohsin. Dia pesan pada saya supaya disampaikan pada Gus Wakil agar pada bulan ini walaupun sekali membahas tentang siapa sih sesungguhnya Muhammad itu. Lalu Alhamdulillah disetujui oleh Gus Wakil. Memang kita ini sehari-hari sudah sering mendengarkan siapa Rasulullah, siapa Muhammad itu sebetulnya. Tetapi memang alangkah baiknya kalau setiap tahun sekali kita mengingat ulang tentang pemahaman saya dan pemahaman kita terhadap Muhammad ini. Agar kita tidak kehilangan, kehilangan jejak, kehilangan jejak sejarah daripada beliau ini. Memang hal-hal yang bersifat fisik ya, material yang dahil itu sudah banyak buku-buku yang membahas tentang siapa Muhammad itu. Tapi lalu kemudian tadi oleh Gus Wakil dijelaskan beberapa ayat Al-Quran, siapa sih sesungguhnya Muhammad. Dikatakan bahwa Muhammad itu adalah bukan anak dari kamu sekalian, tetapi dia adalah Rasulullah, adalah pesuruh Allah. Dan juga penutup, penutup para nabi dan para Rasulullah, karena itu ditekankan di sini ini kalau dia bukan bapak dari siapa-siapa, tetapi Rasulullah, maka bisa ditangkap bahwa sisi-sisi spiritual, sisi-sisi spiritual Rasulullah itu sebetulnya juga harus kita pahami. Selain yang dahil, yang kelihatan ini, siapa Muhammad itu? Posisinya kan begitu sentral sebetulnya, seperti yang lagi-lagi disampaikan oleh Gus Wakil bahwa, manakala kamu ingin mencintai Allah, maka ikut Rasulullah. Berarti Rasulullah ini punya posisi yang sedemikian sentral. Kalau ada tulisan Allah, di sampingnya ada tulisan Muhammad. Kalau kita nyebut di Quran, kalau menyebut Allah, segera menyebut Rasul. Sahadat saja itu tidak komplit kalau tidak sahadatain. Tidak asyadu ala ilaha ilallah tidak cukup, tapi harus ada wa asyadu anna Muhammad dan Rasulullah. Ini kan betul, bukan hanya sekedar suruhan-suruhan sebagaimana kita punya pesuruh, tetapi Allah dan Rasul itu kan melekat itu, sepertinya itu. Melekat, taat kepada Rasul sama artinya taat kepada Allah. Tak kalah kita berbayaat kepada Rasul, sama artinya berbayaat kepada Allah. Tugas Rasul di surat Jumat ini, ibu dan bapak sekalian, kalau kita mau merenungkan dalam-dalam. Tugasnya itu adalah membaca ayat-ayat yang ada pada diri kita ini. Tugasnya adalah mensucikan hati kita. Tugasnya adalah membaca kitab, bagaimana kita memahami diri kita. Dan bagaimana mengajarkan tentang hikmah. Kan luar biasa sebetulnya Rasul ini. Dari sisi itu, dari aspek-aspek spiritualnya itu. Lalu dalam konteks kita ini membangun bangsa ini, kalau kita mau mencotoh Rasul memang berbeda. Gus Wakil tadi sudah menjelaskan bahwa kalau Rasulullah itu adalah akhlak. Apa yang ada di dalam hati. Yang disentuh itu adalah apa yang adalah sumber perilaku. Sumber perilaku itu adalah apa yang ada di dalam hati ini. Yang Gus Wakil katakan, Inama buistuli utamima makarimal akhlak. Tentu kiranya ekonomi penting. Pendidikan penting. Politik penting. Sain teknologi penting. Tapi yang didulukan kalau oleh Rasulullah itu, adalah apa yang ada di dalam hati. Adalah akhlak. Lalu yang dikembangkan adalah sifat. Supaya umat itu niru sifatnya. Sifat Rasulullah itu yang harus ditilu. Ialah sidik, amanah, tablet, fatonah. Kita harus berprinsip selalu di dalam melancarkan apa saja atas prinsip kebenaran. Lalu kemudian bisa dipercaya amanah. Lalu tablet terbuka menyampaikan ini. Lalu fatonah, cerdas. Itu sifat itu yang harus ditilu. Yang pokok. Tentu kalau ada yang pokok, ada setengah pokok, ada yang kurang pokok. Tapi kita kadang-kadang sibuk. Meniru yang bukan pokok. Mohon maaf misalnya yang kita tiru bajunya. Yang kita tiru misalnya bagian dahir kita ini. Bagaimana ketika makan, pakai sedok atau tidak. Bagaimana kalau jalan. Lalu kemudian itu menjadi bahan perdibatan yang begitu panjang. Padahal sebetulnya itu bukan pokok sebetulnya. Kok lalu kemudian kita jadikan perdibatan. Hati ini yang sebetulnya harus dilihat. Dalam soal politik. Muhammad memang tidak menurunkan sistem. Yang diwariskan itu bukan sistem. Yang diwariskan itu adalah sifat. Yang diwariskan itu sifatnya. Bukan lalu sistemnya. Sistemnya terserah apa saja. Tetapi sifat penduduk umat ini harus sidik, amanah, tablik, dan patronah. Saya kira ini sebagai keunggulan yang diperbaiki adalah aklak. Dan ketika aklaknya sudah bagus, ekonominya menjadi bagus, politiknya menjadi bagus, hukumnya menjadi bagus, pendidikannya jadi bagus. Karena memang sumber perilakunya ini yang... Nah, kita ini kok kadang mungkin melupakan ini. Yang kita perbaiki adalah yang dahil-dahil. Yang bagian luar. Tapi bagian dalamnya ini tidak diperbaiki. Nah, di situ. Lalu kemudian yang kedua, untuk menyatukan. Kita ini kan susah sekali menyatukan orang. Jangankan menyatukan seluruh bangsa. Menyatukan kalau kita punya kelompok-kelompok organisasi, institusi juga susah. Rasulullah itu berhasil menyatukan. Gimana caranya? Ada konsep namanya Qiblat. Ada konsep namanya Qiblat. Rasulullah itu ada konsep namanya Qiblat. Yang selalu saya katakan, lima kali sehari semalam, penduduk muslim ini harus menghadap ke satu titik. Itu kan berarti kan punya Qiblat. Yang ini yang teori-teori modern yang tidak ada. Mana ada teori modern punya Qiblat? Kan tidak ada. Muhammad itu punya satu ajaran, harus menghadap Qiblat, lima kali sehari semalam. Bahkan kalau orang mampu, paling tidak sekali untuk lihat Qiblat. Pakai haji atau umperoh ini kan lihat Qiblat itu sebetulnya. Nah, teori-teori modern apa untuk menyatukan umat? Yang lalu miru Muhammad, kemudian membuat Qiblat kayak gini, ini saya yakin aku belum ada. Lalu kemudian Rasulullah, tatkala menghadapi semua umat itu tidak lalu kemudian mementingkan diri sendiri, keluarganya, anaknya, adil di sini. Bahkan dikatakan, kalau si Fatimah itu mencuri, itu kan, anak penumpuannya Muhammad dan Fatimah itu, maka aku sendiri akan motongnya. Siapa itu yang sanggup itu kita sekarang? Seperti ini. Memulai dari dirinya sendiri. Memulai dari dirinya sendiri. Kayak begini ini, saya kira itu menjadi, menjadi sangat sulit, kalau itu kita lakukan ini. Yang kita lakukan ini. Nah, hal-hal seperti ini, Gus Wakil, memang dari sisi sejarah yang tertulis, memang susah dilacak, tetapi sebetulnya, justru dari sumber-sumber Al-Quran dan juga Hadis Nabi itu, banyak sekali yang, yang kita bisa memahami, tentu adalah dari sisi spiritual ini, yang harusnya memang kita kembangkan. Nah, kalau ini kira-kira bisa kita tiru, seperti misalnya, sifatnya yang dibangun. Bangsa Indonesia itu, kalau sifatnya dibangun. Bangsa Indonesia itu sudah punya Pancasila, tapi belum berpancasila. Sifatnya Pancasila, punya sifat Pancasilais, tapi belum bersifat Pancasila kita ini. Sama dengan kita ini, sudah berislam, tapi mungkin kurang, belum bersifat islam. Bersifat islam itu adalah, sidik, amanah, tablik, dan patona. Kita lima kali sehari semalam, menghadap Qiblat, tapi sebetulnya barangkali belum mengayati. Apa sih makna Qiblat itu? Yang itu ditulis di dalam surat Al-Baqarah, itu mulai dari ayat 142, 43, 44, sampai seterusnya itu bicara tentang Qiblat, yang ayatnya itu panjang-panjang, begitu itu. Yang saya rasakan, kalau saya membaca surat Al-Baqarah yang panjang seperti itu, kok belum banyak orang yang mengulai secara jelas, bahkan kita lebih sibuk untuk bertikai terkait dengan, apa namanya, ajaran-ajaran yang sebetulnya tidak mendasar. Saya kira itu, Gus Wahid. Luar biasa. Yang ditiru adalah sifatnya, Gus Wahid. Kita hendaknya bersifat sebagaimana sifatnya Rasulullah. Kita jangan berpikir tentang sistem, karena Rasulullah juga tidak meninggalkan sistem, tapi ninggalkan sifat-sifat itu yang sendaknya dipegangi erat-erat oleh kita semua. Hanya persoalannya, bagaimana kira-kira agar umat ini yang mengaku Islam, tapi kemudian juga benar-benar bersifat Islam. Tadi sore, soal ini penghargaan, Gus Wahid. Bagaimana dengan yang lain? Ketika saya, saya ini dialog-dialog, orang begitu tertarik, Gus Wahid. Tapi saya justru mengimplementasikan. Dulu ketika saya jadi rektor di Sulawesi Utara, menadu itu ada gubernur namanya Sinyo Arisa Rondaya, yang Kristen itu. Tapi saya lihat beliau itu sukses dalam memimpin masyarakat majemuk. Ketika beliau di Maluku, di Leambon, lalu kemudian menjadi gubernur di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Beliau saya undang ke kampus saya, saya suruh ceramah. Ceramahnya bagus, akhirnya apa? Waktu selesai ceramah, saya minta tolong Pak Gubernur, itu tulisannya itu ditulis kembali dalam format ilmiah, lalu Bapak baca lagi ke sini. Lalu untuk apa dibaca lagi? Bapak akan saya kasih gelar Dr. Honoris Causa. Waktu itu, si Sarunjaya itu kaget. Pak Rektor, apa sudah kenal saya? Kenal, Bapak Gubernur. Saya ini Kristen. Saya tidak tanya Kristen-nya. Saya mau menghargai orang yang berprestasi. Saya bilang begitu. Akhirnya beliau setuju. Nah, coba. Perguruan tinggi Islam yang saya pimpin, saya tidak usah dialog, tapi saya memberi penghargaan. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang di Provinsi Sulawesi Utara itu, kalau ada apa-apa undang saya, pelantikan pejabat, pelantikan bupati, wali kota, saya selalu diundang. Dan lalu menjadi hubungan bagus, lalu nanya kepada saya, apa Pak Rektor yang perlu saya lakukan untuk menyenangkan orang Islam? Hanya gara-gara saya kasih seperti itu. Nah, di Ibu Hindu Bali, di Hindu Bali itu, itu IT, IT-nya, dulu kan waktu saya jadi rektor kan masih susah, enggak seperti sekarang. Itu program-program IT Uwin Malang. Itu saya berikan, Institut Agama Hindu Negeri Bali itu, mereka senang sekali. Sehingga lalu seolah-olah kita ini memang saling terbuka. Lalu kemudian kepada agama, apa namanya, Buddha. Agama Buddha itu yang negeri hanya dua. Iyalah di mana itu, di Yogyakarta, Jawa Tengah bagian, Pono Kiri, dan juga di Tangerang ada dua itu. Saya datangin, saya ajak diskusi tentang bagaimana mahasiswa kita ini, kok kurang paham dengan kitab suci-nya. Tapi hilang, saya ngaku begitu dulu, agar beliau juga mau aku. Tidak semua mahasiswa saya itu bisa memahami Quran, karena terhambat bahasa Arab. Tapi lalu kemudian, saya beritahu caranya, memisahkan bahasa Arab para mahasiswa. Setiap hari, saya suruh belajar lima jam, setiap hari, dari Senin sampai Sabtu, selama satu tahun ternyata bisa. Lalu saya tanya, kalau Buddha itu apa? Buddha itu katanya bahasanya Pali. Lalu gimana? Apa mereka bisa? Ternyata juga sama, tidak bisa. Gimana kalau saya mengembangkan bahasa Arab, Bapak juga mengembangkan bahasa Pali di kampus. Dari hal-hal seperti ini, lalu saya menjadi deket gitu, sampai lalu kemudian, sertifikasi dosen, seluruh perguduan diikris, dan Hindu, Buddha itu, itu diserahkan kepada kampus yang saya pimpin. Hal-hal seperti ini saya kira, kita bisa menjadi maju bersama. Luar biasa. Terima kasih. Masya Allah. Gus Pakid, terlalu panjang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.